Pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers, lalu pasal tentang demonstrasi dan ujung rasa. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi digunakan oleh kekuasaan untuk mengebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin, jika sedikit-sedikit rakyat ditanggap, karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Kita juga tidak ingin kalau kemudian ada warga negara yang takut berbicara di negerinya sendiri. Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas, pengatur, dan penegalkan hukum, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers. Lalu pasal tentang demonstrasi dan ujung rasa. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mengebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi digunakan oleh kekuasaan untuk mengebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Kita juga tidak ingin kalau kemudian ada warga negara yang takut berbicara di negerinya sendiri. Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas, pengatur, dan penegalkan hukum. Jatah! Terima kasih telah menonton!